Selamat pagi, Narasi People! Biar pagi memakin semangat, kita sarapan informasi dulu yuk di Narasi Pagi bersamaku, Deborah Mulia. Pertama, ada update biaya pembangunan sirkuit Formula E yang membengkak varian Omikron Siluman dan Ukraina yang buka pendaftaran bagi tentara asing untuk melawan Rusia. Kemudian ada update RUU TPKS yang gak kunjung disahkan dan Trilila Tokon Sina yang kecewa dengan wasit di Liga 3. Waduh, mari kita simak selengkapnya. Biaya pembangunan sirkuit Formula E mengalami pembengkakan nih. Hmm, kira-kira anak jadi berapa ya anggarannya? Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, angkat bicara soal pembengkakan anggaran ini. Ia membenarkan bahwa ada penambahan biaya pembangunan sejumlah 10 miliar rupiah. Dengan penambahan itu, maka anggaran yang dikeluarkan untuk membangun sirkuit Formula E mencapai 60 miliar rupiah. Riza mengatakan hal ini terjadi karena sirkuit yang dibangun berubah dari rencana awal, yang semula semi-permanen kini jadi permanen. Kalau menurut penanggung jawab proyek sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi Ari Wibowo, katanya pembengkakan terjadi karena adanya pekerjaan tambahan pada bagian tanah yang dulunya adalah tempat pembuangan lumpur. Setelah tertunda 2 tahun, gara-gara pandemi, Jakarta Aprix bakal dihela 7 Juni 2022 mendatang di Ancol. Sejak awal, pembangunan sirkuit balap mobil listrik ini tak lepas dari berbagai kontroversi. Mulai dari penggunaan bambu sebagai bahan lapisan sirkuit, hingga rencana awal pembangunan sirkuit dengan tipe semi-permanen alias bisa dibongkar setelah balapan usai. Gak ada abisnya ya kalau ngomongin Formula E. Kita bantu doa aja deh biar gelarannya nanti bisa berjalan sesuai rencana dan membawa manfaat. WHO mengumumkan telah mengidentifikasi subvarian Omikron, salah satunya yang lagi ramai diperbincangkan di Indonesia, Omikron Siluman. Hal ini disampaikan langsung oleh pimpinan teknis COVID-19 WHO Maria van Kerkhove. Subvarian Omikron yang paling menonjol dan telah terdeteksi di seluruh dunia adalah BA.1, BA.1.1, BA.2, dan BA.3. Yang belakangan ini ramai di Indonesia adalah subvarian Omikron BA.2, atau akrab disebut Omikron Siluman. Pemaret 2022, Kemenkes menyebut sudah mengidentifikasi 332 kasus Omikron Siluman di Indonesia. Menurut jurubicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, subvarian ini punya kemampuan menular yang lebih cepat daripada subvarian pendahulunya. Ia juga dinilai lebih sulit direteksi dan lebih andal mengelabui sistem kekebalan tubuh dibandingkan subvarian BA.1. Nih, ada sejumlah gejala umum subvarian Omikron Siluman BA.2 menurut ZOE COVID Study. Mulai dari yang mirip-mirip flu kayak pilek, bersin, batuk, sampai kena brain fog alias kabut otak. Nah, terkait penularannya, Kemenkes pun membeberkan sejumlah kriteria yang termasuk ke dalam kontak erat. Disimak baik-baik ya! Yang termasuk dalam kontak erat adalah, yang pertama, melakukan tatap muka atau berdekatan dengan orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 dalam radius 1 meter selama 15 menit atau lebih. Yang kedua, dia melakukan sentuhan fisik langsung dengan pasien yang sudah terkonfirmasi. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar juga termasuk kasus konfirmasi erat. Kemudian, ada lagi kalau misalnya situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh penjadikan epidemiologi setempat. Meski varian Omicron ini masih merajalela di Indonesia, tapi pemerintah kayaknya mulai melunat terhadap sejumlah pembatasan karena pandemi COVID-19. Setelah membuka pintu masuk Bali tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, pemerintah memutuskan untuk menghapus syarat tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik yang sudah menerima 2 dosis vaksin COVID-19. Eits, tapi aturan ini masih menunggu pengesahan dari Kemenhub ya, jadi nggak langsung berlaku gitu aja. Sabar, sabar. Meski banyak yang beranggapan Omicron tak seberbahaya delta dan berbagai restriksi sudah dicabut, jangan sampai lala ya guys biar rekes kelar nih pandemi. Invasi Rusia ke Ukraina tak kunjung reda. Kini, kedua negara buka kesempatan buat tentara internasional untuk berpartisipasi. Selain bantuan senjata dan sanksi internasional yang mulai berjatuhan, perang Ukraina dan Rusia berpotensi meluas. Sejak Sabtu 5 Maret 2022, Ukraina membuka situs pendaftaran bagi warga asing yang ingin bergabung untuk melawan invasi Rusia. Situs itu mencakup panduan tentang cara bergabung dengan legion asing, termasuk informasi kontak khusus untuk masing-masing negara. Indonesia juga ada lho. Nantinya, relawan diinstruksikan untuk menghubungi kedutaan Ukraina di negara mereka untuk wawancara. Setelah mengisi dokumen, mereka akan mendapat instruksi tentang tata cara melakukan perjalanan ke Ukraina. Deputi Menteri Pertahanan Ukraina bilang, tentara asing di sisi Ukraina ini akan menerima gaji 100 ribu hrifnyas atau setara 3.300 dolar per bulan. Ukraina juga berikan akses bebas visa kepada relawan asing yang berlaku sejak 1 Maret 2022 lalu. Gak cuma Zelensky, Putin juga dikabarkan merekrut milisi asing untuk membantu perannya. Tentara bayaran dari Suriah dipilih Kremlin untuk mengamankan Kiev, ibu kota Ukraina. Sejumlah laporan mengatakan dalam kontrak tersebut, Rusia menawarkan bayaran sebesar 7 ribu dolar Amerika Serikat untuk masa kerja 7 bulan. Meskipun kota-kota besar Ukraina masih dibawa kendali pemerintahan Zelensky, ahli menilai perekrutan tentara Suriah ini bisa meningkatkan eskalasi konflik. Gimana menurutmu? Perkrutan tentara ini bakal ngebantu kedua belah pihak atau malah bikin perang meluas? Besti, selamat hari perempuan sedunia pas tanggal 8 Maret nih. Tapi gimana perjuangan hak-hak perempuan nih? Nasib RUU TPKS gimana ya? Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyarie pernah bilang kalau pemerintah dan DPR bakal membahas RUU TPKS di masa reses DPR. Rapat perdana itu harusnya berlangsung pada 23 Februari 2022 kemarin. Namun kenyataannya rapat itu batal dilaksanakan dan belum ada jatuh penggantinya hingga kini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan penundaan ini dikarenakan badan musyawara DPR belum menunjuk alat kelengkapan dewan atau AKD yang akan membahas RUU TPKS bersama pemerintah. RUU TPKS sudah terombang ambing sejak lama. Pada 30 Juni 2020, RUU yang semula bernama RUU PKS ini ditarik dari prolegnas prioritas karena dianggap sulit. Setelah itu, pada September 2021, RUU PKS kembali masuk dalam prolegnas prioritas dan dirampungkan balek pada Desember 2021. Pada 18 Januari 2022, DPR akhirnya mengesahkan RUU TPKS menjadi usul inisiatifnya. Mereka janji bakal ngebahas ini dalam RUU TPKS pada 23 Februari 2022. Tapi lagi-lagi dibatalkan dan RUU TPKS kembali digantung entah sampai kapan. Padahal aturan hukum untuk tindak pidana kekerasan seksual sudah sangat mendesak. Kalau kita berkaca kepada draft yang sudah beredar di publik, tepatnya 8 Desember 2021 versi balek, ini memang terdapat tiga catatan yang perlu direspon untuk menjamin penguatan perlindungan korban kekerasan seksual itu sendiri. Yang pertama, tentunya pengaturan tindak pidana, kemudian aspek perlindungan hak korban, dan yang ketiga tentang hukum asyara itu sendiri yang menjadi fokus dari RUU TPKS. Pembahasan RUU TPKS ini sudah sangat mendesak. Korban sulit sekali mendapatkan pemulihan dan penguatan. Jadi terkait dengan kendala teknis tadi, kami berharap bahwa DPR dapat mempersiapkan lebih baik lagi pembahasan terkait dengan RUU ini. Di hari perempuan sedunia ini, kita belum bisa bernapas lega. Kekerasan terhadap perempuan terus menanjak naik. Komnas Perempuan mencatat kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual. Dari 226.062 kasus di tahun 2020, menjadi 338.496 kasus di 2021. Meskipun ini bukan pertama kalinya pembahasan RUU TPKS diundur, yuk tetap semangat, kita kawal sampai sah. Merasa dicorangi, pemilik klub Persi Kota Tangerang, Prilila Tokonsina, kecewa dengan wasib di Liga 3. Ini terjadi setelah Persi Kota Tangerang berlagak di Farmal FC di Stadion Gelora Sidoarjo di babak 16 Liga 3 pada minggu 6 Maret 2022. Dalam pertandingan itu, Persi Kota kalah telak 3-0 dari Farmal FC. Hasil ini membuat posisi Persi Kota di grup CC berada di dasar kelas semen dengan nilai 0. Pemuncaknya ada Farmal FC dengan 3 poin, lalu Putra Delta Sidoarjo dan Persipa dengan 1 poin. Laga ini memang berlangsung panas. Persi Kota sempat melayangkan sejumlah protes. Pada menit ke-60, bahkan kedua kubus sempat beradu jotos dan bikin pertandingan terpaksa berhenti. Melalui unggahan Instagramnya, Rili menyoroti sejumlah keputusan janggal yang diambil oleh wasib. Aktris sekaligus pemilik klub bayi ajaib itu mengaku kaget dan sedih dengan potret sepak bola Indonesia. Ia juga menyentil PSSI yang dirasa semestinya bisa menjadi rumah yang netral bagi klub sepak bola di Indonesia. Liga Indonesia kasta ketiga ini emang jadi sorotan khususnya soal wasib. Pertandingan seringkali jadi ajang adu tinju ketimbang permainan indah sepak bola. Netizen pun geram dengan situasi ini. Sabar ya Mbak Prili, tutup semangat. Semoga teguran ini bisa membuka hati bapak-bapak federasi. Ya enggak? Itu dulu 5 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktifitas semuanya dan sampai jumpa!